Kota Solo dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang ditinggali sekitar 500.000 jiwa, menyiasakan masalah soal penyelolaan sampah. Seperti volume sampah di tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, yang terus bertambah setiap harinya hingga membuat volume sampah menggunung dan melebihi kapasitas daya tampungnya. Hal inilah yang mendasari seorang pegiat sampah di Solo bernama Denok Marti Astuti bergerak turun ke masyarakat untuk mengedukasi perihal sampah dan menciptakan bank sampah di Solo. Perjalanannya tidak mudah, bahkan untuk mendanai pengelolaan bank sampah saat awal beroperasi, ia harus mengeluarkan dari kocek milik pribadi. Setelah 9 tahun berlalu, kini ada 200 bank sampah unit terbentuk di Solo, di mana 170 di antaranya merupakan bank sampah unit aktif yang tersebar di RW, sekolah, tempat ibadah, kafe, tempat-tempat kuliner, dan juga perusahaan. Perputaran uang dari hasil pengelolaan sampah di 170 unit bank sampah juga tak main-main. Pada tahun 2023, tercatat ada lebih dari 1 miliar rupiah hasil pengelolaan sampah di Hulu. Denok pun berharap di tahun selanjutnya warga terus giat dalam memilah sampah sehingga bisa menciptakan lebih banyak cuan. Sekarang jauh lebih besar. Kalau di 9 tahun yang lalu, saya tidak memulai bergerak, rasanya sampai di hari ini, kota Solo tidak akan pernah mendapatkan 200 titik bank sampah unit yang bergerak, dan kemudian kelola sampah mandiri di Hulu. Jadi problem kita besar, kita harus bergerak bersama, khususnya para wanita yang memiliki kekuatan untuk bekerja sama, rasanya harus memulai sekarang buat yang belum memulai. Salah satu bank sampah unit yang aktif di kota Solo adalah bank sampah harapan kita di kampung Sudiro Prajan, kota Solo. Pada unit bank sampah mandiri ini, warga menyetorkan sampah rumah tangga mereka setiap 2 minggu sekali. Sampah yang disetor ialah yang sudah dipilah, ditimbang, serta dihitung nilainya untuk kemudian dicatat dalam buku tabungan bank sampah. Warga pun dapat tersenyum manis karena mendapat penghasilan dari sampah yang mereka kumpulkan dengan rata-rata sekitar 10 hingga 50 ribu rupiah setiap kali menyetorkan sampah. Manfaatnya mereka selain mendapat income ya, finansial kan pasti mendapat juga dan jika bisa untuk menjaga lingkungan sekitar dari plastik daripada sampah dibuang di mana-mana kan mereka dapat penghasilan tambahan dari sampah tersebut juga. Atas kegigihan Denok, aneka penghargaan berhasil ia dapatkan salah satunya penghargaan kalpat taruh di tahun 2022. Tak puas dengan hal ini, Denok terus gigih turun ke kampung sekolah dan tempat lainnya untuk mengedukasi perihal sampah. Ia pun berharap bisa bergandingan tangan bersama pemerintah setempat untuk terus mengembangkan bank sampah di seluruh penjuru kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan. Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan.